Pemirsa Ajang Kejuaraan Bola Voli Tingkat Sekolah Pendengah Pertaba kembali digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Borodjambi. Kejuaraan Bola Voli Tingkat Kabupaten ini menjadi agenda tahudan untuk tingkat SMP di Borodjambi dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Raden Najbi. Bertempat di Sekolah Pendengah Pertama Negeri Sembilan Borodjambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Borodjambi kembali menggelar kejuaraan Bola Voli Tingkat SMP Sekabupaten Borodjambi. Kejuaraan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Borodjambi Raden Najbi. Didapikin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, serta dihadiri Bimas, Babinkan Tipnas, serta Babinsa dan para guru dan tim bola Voli Putra dan Putri dari Perwakilan Kejamatan Sekabupaten Borodjambi. Dalam sambutan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Borodjambi menyampaikan, Tim Voli Putra Putri yang ikut dalam lomba kejuaraan Voli Tingkat Kabupaten ini merupakan tim perwakilan terbaik dari kejamatan. Dan kejuaraan ini merupakan kali kedua diselengkarakan dan menjadi tuan rumah, yakni SMP Negeri Sembilan Sungai Gelam. Setelah sebelumnya pada kejuaraan perdana yang menjadi tuan rumah, yakni SMP Negeri Tujuh Jaluko. Kita harapkan kepada seluruh kepala sekolah untuk bisa aktif di semua kegiatan ekstra ekuler. Nah, salah satunya di cabang bola Voli ini. Dan melihat perkembangannya dari tahun pertama kita melaksanakan sampai di tahun kedua ini, sudah ada progres, kemajuan. Artinya mereka sudah mempersiapkan di tahun sebelumnya. Jadi mereka ada berlatih di sekolah dan di klub-klub. Mudah-mudahan dibawa pemantauan juga dari BPSI Kabupaten Mawarujambi, Kabupaten Turnamen ini bisa lebih besar lagi nantinya. Dikatakan penjabat Bupati Mawarujambi, Raden Najmi, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan olahraga apapun, ditambah ini menjadi kejuaraan tahunan yang terus diagendakan oleh dinas pendidikan. Hari ini saya hadir di SMP 9 Mawarujambi di desa Kepun 9, Damatan Sumagelam. Saya bangga sekali hari ini senang dengan aktivitas yang dilakukan oleh para guru yang tentu dibimbing oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan saya merasa bahwa guru-guru dan jajaran, Kepala Sekolah dan jajaran ini kreatif, kreatif, inovatif, menggali potensi anak-anak untuk berkembang lebih baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, hari ini kan cabang bola poli, tentu dari pelaksanaan turnamen ini karena diikuti oleh anak-anak seusia SMP, tentu masih ada dan masih panjang waktunya untuk mereka berprestasi, tidak saja di tingkat kecamatan, kebupaten, atau provinsi, tapi insya Allah nanti akan muncul bibit-bibit untuk tingkat nasional yang akan mewakili provinsi Jambi. Nah, ini yang perlu kita bimbing, kita bina terus. Di samping itu, ini salah satu upaya untuk kita menghindarkan anak-anak dari tawuran, kemudian pembulian, kegerasan terhadap anak, kemudian juga narkoba, itu kan, salah. Jadi, aktivitas seperti ini penting sekali bagi kami untuk kita menyiapkan SDM Kabupaten Morojam itu yang unggul yang unggul dari kabupaten-kabupaten yang lain.